Pemirsa kita awali informasi di lensa Indonesia Malam dari bencana banjir di Sulawesi Tenggara. Banjir bandang masih melanda wilayah Kabupaten Kunawe Utara Sulawesi Tenggara. Para pengungsi yang menjadi korban bencana tersebut kini masih menemui, masih memenuhi posko di pengungsian. Hingga Rabu Sore, para pengungsi masih memenuhi salah satu pos pengungsian di Kecamatan Andowia Kunawe Utara Sulawesi Tenggara. Akibat bencana banjir ini, para pengungsi sudah berada di pos pengungsian selama 4 hari. Pengungsi mengaku saat ini masih membutuhkan bantuan seperti makanan, selimut, obat-obatan, serta kebutuhan bayi. Menurut data sementara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, jumlah pengungsi akibat banjir bandang ini mencapai lebih kurang 5.000 jiwa dari 42 desa, 3 kelurahan, dan 6 kecamatan di Kunawe Utara. Sementara itu, masih ada 3 desa yang belum bisa dijangkau karena akses yang putus dan faktor derasnya aliran air. Sebelumnya, intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan Kabupaten Kunawe Utara dan sekitarnya pada 2 Juni lalu dilanda banjir bandang yang merendam ratusan rumah warga dan memutus sebagian akses jalan. Dari Kunawe Utara, Sulawesi Tenggara, Andi Ramayana, RTV